Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam lagi ngapain lagi tiduran saya boleh pegang ya dah saya untuk gering Oke sakit katanya Oh apa tuh nggak sakit Iya kamu sehat siapa namanya si Tuti siapa Oh Tuti Kak Tuti mau keluar nggak mau mau tapi mau disiksa dari maksudnya takut disiksa lagi Oh takut disiksa enggak te tuti ya te tuti sehat ya bisa nggak bisa ya keluar ya udah nggak apa-apa bisa yuk keluar bentar-bentar jati yuk up nah keluar ya teman-teman mana kita jalan-jalan jalan-jalan kemana jalan-jalan kemana mau kemana Jakarta Alhamdulillah teman-teman teh rutinnya udah keluar ini berarti udah dua tahun ya dua tahun enggak keluar jadi Alhamdulillah hari ini Iya kaku dia mungkin ini kita ini dulu Bang mandi bisa nggak nanti dimandiin bajunya ada kok kalau ada baju perempuan juga boleh nih kita cuma ada baju laki-laki yuk sakit lah kini teman-teman karena udah lama nggak keluarin ini umur berapa 36-47-47 sudah pernah nikah udah udah ya Oke siap-siap gimana nih mandi dulu ya bersihin dulu yuk nanti ada yang cewek yang mandiin nggak apa-apa nggak apa-apa aman-aman nggak akan ngamuk hai 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 ini aja pakai sabun ini aja Oh gue berani enggak apa-apa kok aman-aman eh mandinya yang bersih ya ya dan ket gigi nanti mungkin kita nggak akan lama langsung kita bawa aja teman-teman langsung kita bawa karena jarak kita jauh juga nih keyayasan tuh sekitar tiga jam Bang ego cek pake mep gitu memang semoga kakutinya nggak ngamuk tadi Bang ego samperin nggak ngamuk tapi kata keluarganya beliau ini sering ngamuk kalau nggak dikurung disitu itu jadi mereka ngurungnya karena alasan itu kena takut suka ngamuk ngamuk gitu teman-teman Alhamdulillah lah kita bisa ngebebasin kakutti dari tempatnya ini karena kersian banget itu cuma satu kali dua meter lah itu teman-teman nih nanti kita bawa ke Yayasan semoga Kak Tuti bisa sembuh gitu ya cuman karena kasihan ini rantai ya Oh teman-teman jadi dulu sempat di rantai taruh di sini di rantai itu ya berarti dia lumayan lama di sini lama ya di sini habis dari sini dipindahin situ karena sering ngamuk-ngamuk gitu satu tahunan di luar ya berarti ini di ancur-ancurin sama dia ya Allah ya dipecah-pecahin dulu kan masih ada orang tua dulu masih ada orang tua ada yang ngerawat itu ya Oke siap-siap berarti dulu disitu disitu lumayan lama berarti ya setelah itu baru dikeluarin di luar udah mau setahun setahun itu awalnya karena gara-gara apa Bang karena apa sedia sakit kalau awalnya kurang tahu silahur tahu ya soalnya waktu di Bandung coba tuh di Bandung abangnya Abang ada kandungnya ya ada kandungnya jadi Abang waktu di Bandung itu hmm katanya pernah TKW apa tuh TKI TKW TKW ya TKW kemana itu Oh Saudi berapa tahun lama ya Oh jadi pernah TKW pulang dari itu gitu ya pulang pulang lagi ke sana hampir tiga kali Oh hampir tiga kali ke sana hmm jadi dia sakit udah sekitar lima tahunan ya udah sakit udah sekitar lima tahunan kalau untuk keluarganya beliau udah nikah belum udah dua kali nih kayaknya tiga kali Oh tiga kali punya anak enggak Oh belum punya anak suaminya orang daerah Canjur atau juga Oh gitu ya tapi udah cerai dong Iya 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 berarti udah cukup lama teman-teman udah lima tahunan berarti dulu udah pernah nih minta tolong ke pemerintah gitu Iya tapi belum ada kelanjutannya iya 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 nah buat ini pemerintah nih minta tolong juga nih dinas sosial dinas kesehatan bolehlah kalau ada yang seperti ini minta tolongnya untuk dievakuasi karena kasian banget teman-teman karena kalau kalau kita biarin mau sampai kapan gitu kita juga sebenarnya relawan ini nggak ada kerjasama juga sama pemerintah atau apa jadi pilihan kita lakukan dari pribadi kita masing-masing gitu mungkin ini nanti Kak Tuti ini kita bawa ke Yayasan yang ada di Cianjur jadi disitu sistem Yayasannya bukan buat tempat tinggal selamanya tapi untuk pengobatan aja selama enam bulan itu jadi ditaruh disitu untuk pengobatan enam bulan nanti kalau ada progres nanti dikabarin gitu tapi misalnya kalau abang mau jenguk mau lihat boleh nanti kayak asalnya yang di Cianjur itu perbatasan dengan Bandung Barat itu disitu lumayan sih karena saya lihat sendiri disitu tuh untuk pengobatannya itu memang benar-benar kayak kalau mereka tuh diajarin sholat Islam kan diajarin sholat habis sholat itu nanti dikasih arahan sama yang pemilih Yayasan tapi Insya Allah lah semoga bisa sembuh gitu gitu nanti saya kabar-kabarin aja sama kakak yang satu tadi ya jadi Alhamdulillah teman-teman ini Kak Tutinya udah mandi udah udah enakan ini ini ditanya juga ngerti dia jawab ya Kak Tuti ikut saya ya kemana nyata jalan-jalan kita mau mau beneran nah sisiran dulu karena jenuh Bang jenuh ya pasti jenuh berapa tahun di sini dikurung iya ini bisa bahasa Arab bisa bisa bahasa Arab coba bahasa Arab apa nanya apa ya saya juga bingung saya nggak bisa bahasa Arab saya bahasa Indonesia kakak jawab bahasa Arab namanya siapa Tuti asli orang mana Majalengka Majalengka ini Cianjur ini Cianjur iya Cianjur lagi ngapain di Cianjur lagi ngapain pakai bahasa Arab jawabnya si Kajang lancuk saya itu kakaknya si Kajang si Kajang si Kajang iya mengkajang saya cari Kajang itu masar Arab itu masak Cianjur apa Arab itu kajang itu nama-nama kakaknya Oh oh iya satu lagi mana kakaknya udah meninggal kakak Tuti dulu sempat ke luar negeri kemana aja ke Dubai ke Dubai mana lagi ke ini Madinah Madinah kemana lagi ke ini agak sim al-askar askoi Oh situ tiga tempat itu dari situ Gonta ganti majikan dari situ Gonta ganti majikan pulang ke Indonesia enggak sih suka jalan-jalan lo suka jalan-jalan situ enak nggak disitu ya karena enak langsung gitu pulang ke sini tahun kapan tahun berapa 2000-2019-2019 enggak 2000 berapa pulangnya 2019-2019 akhir-akhir baru berarti ya Aduh coba tes dulu bahasa Arabnya nyanyi Arab ah enggak 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 suka aku enggak kalau bahasa Dubai bahasa Dubai gimana Dubai itu India bukan Oh India di Coba bahasa Arab perkenalan diri pakai bahasa Arab coba coba terakhir saya yang apa-apa Oh malu oh malu dari orang-orang tapi dia bisa bahasa Arab ini canggih mantap ya ini badannya bersih sih karena enggak terlantar di jalan bersih jadi amanlah sehat ini masih nyambung sih nanti insya Allah sama pihak Yayasan bisa lah buat itu karena komunikasinya masih normal masih nyambung paling ini di itu doang Sintar tuaput kayak dikasih arahan itu diajarin sholat gitu jadi dia kan terbiasa gitu karena kalau dia di apa tuh ditaruh di dalam tempat kayak gitu dia nggak ada komunikasi dengan yang lain jadi makin lama makin parah dia katuti jalan kita jalan jalan-jalan kita nanti makan-makan ya tapi mau segini enggak papa mau pakai kerudung enggak ada jaket saya ada kutubin enggak ada jaket yang dimana Hai yang jaket saya jangan jika si ajang si ajang itu siapa ya kajang Oh kakaknya itu kan bukan penuh saya biasa enggak apa-apa pakai ini coba enggak pakai loh biar enak kan enggak papa ini Oh iya kan aku besok sini pernah ada lagi enggak ada lagi kumaha enggak papa enggak papa enggak sih sama si abang ini diantar dikasih itu membuat dari sini aja sama ini kenal merisa benar yang ini siapa yang itu teknina benar bukan siapa nina itu list-list dak Iya iya tapi Alhamdulillah teman masih lumayan nyambung sih jadi nggak terlalu lah cantik cantik dia sekarang eh dulu dulu cantik dia Oh dulu cantik gitu ya udah bang kita mau langsung aja bang karena ini apa tuh kita ini hemat waktu juga kayaknya ini ini kan empat jam nih ini udah jam 2 berarti jam 6 nanti kayak maghrib habis maghrib lagi hehehe nyampai Kak thank you ya sampai cianjur kita temen-temen hari ini aduh perjalanan enam jam mantap teh tuti berangkat kita salim dulu sama-sama-sama kakak-kakaknya ya minta doanya biar biar sepat sehat ini sama-sama itu mau nggak salam salim ini keluarganya mana aja wuuh banyak orang ini yang lihat salim minta doanya biar cepat sembuh ini sama nih sedih ya hahaha sedih tapi nggak apa-apa buat kesembuhan dia kan nah sama abang ini lagi kita berangkat kita mau berangkat yuk masuk yuk 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 ini pegang bentar bisa nggak kita biar dia terbiasa jangan dirobek ya nggak dirobek kan nggak sini-sini jangan deh Kak kita izin pamit kita minta doanya ini semoga nanti piayasan nerima juga semoga cepat sembuh lah gitu nanti kalau abang mau ketemu sama kakak ini nanti kontak piayasan saya kasih kakak ya nanti kontek-kontekkan aja gitu oke nanti ini selama enam bulan lah kalau nggak salah selama enam bulan nanti buat di disitu semoga sembuh lah selama enam bulan itu kalau udah sembuh ntar kita bawa pulang lagi gitu kita lihat ini bulan berapa sih tanggal 22 bulan tiga ya ya sekitar bulan sembilan lah nanti kita lihatlah progresnya gitu sama-sama kita doain biar cepat sembuh gitu kita pamit ya bang ya oke selamat menikmati teman-teman jadi alhamdulillah kita udah bawa katutinya katutinya nurbang ya gue masih lumayan nyambung teman-teman nyambung kita ajak ngobrol pun masih bisa gitu teman-teman jadi alhamdulillah banget ini rencananya mau kita bawa ke yayasan dulu nanti ikutin aja vlognya itu perkembangannya ikutin aja ini kita lagi di jalan ini teman-teman lagi di jalan belum jauh sih dari rumahnya Kak Tuti ya memang begini jalan-jalannya agak ini nih teman-teman apa tuh agak harus di renov dulu sama pemerintah nih teman-teman ya buat pemerintah ayolah kasihan mereka disini nah ini jalannya begini ya bahasa-bahasa Arab makan apa? akil akil kalau pergi kalau pergi pasaran apa? pergi oh ruh pergi nanti mau ke Arab lagi enggak? enggak tahu enggak tahu kalau ada uang mau ke Arab lagi uangnya dari mana? uangnya dari kita ngapain ke Arab? ada kerja disana mau? iya iya enggak papa enggak papa enggak papa ya langsung ke Arab langsung ya dari sini ke Arab berapa jam waktunya? 8 jam 20 detik 8 jam 20 detik dari sini naik pesawat enggak? naik pesawat naik pesawat dulu naik pesawat 9 musik pesawat enggak apa? 5 musik pesawat 2 hp 5 set 10 detik 6 m Alhamdulillah teman-teman Jadi Bang Ego sekarang udah mau nyampai Di Yayasan Rumah Pulih Jiwa Cianjur di Ciranjang Dekat Bandung Barat Jadi tadi kita dari Cianjur Selatan Kesini itu sekitar 4 jam Teman-teman dari Jakarta Itu ke Cianjur Selatan Itu dari jam 7 sampai jam setengah 2 Udah tuh jam 3 Berangkat lagi Sampai sini udah jam setengah 8 Setengah 8 malam teman-teman Jadi Kak siapa Kak Tuti Kak Tutinya mau kita taruh di Yayasan nanti Semoga dia nanti cepat sehat Enak Enggak tidur di tempat kayak tadi lagi Kak Tuti gimana? Kayak tadi? Enggak, maksud saya mau enggak tinggal di Yayasan Biar enak tidurnya? Iya, enak 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 tidur di tempat biasa Tempat yang tadi Yang di Cianjur Yang di Cianjur Enggak enak Enggak enak? Enggak enak Kenapa? Ya bukan tempat saya Bukan tempat kakak ya? Sempit itu Iya Dingin enggak? Dingin Dingin malam-malam Iya Kalau mau makan Susah Susah Sendiri disitu gitu Iya Kakak sering ngamuk-ngamuk enggak? Sering Sering Kenapa sering ngamuk-ngamuk? Suka kesal Suka kesal sama siapa? Sama Ya sama harga diri saya Harga dirinya Emang kenapa harga dirinya? Suka kesal itu enggak jelas ya Enggak jelas gitu Nanti jangan ngamuk-ngamuk lagi ya Kalau udah di Yayasan Nanti di Yayasan itu Ikutin arahan orang Yayasan Kalau disuruh sholat-sholat Kakak Islam kan? Iya Ya kakak Sholat Ngaji Bahasa Arab kan pintar nih Nanti ngaji Ajarin teman-temannya Bahasa Arab gitu ya Bahasa Inggris Jangan ngamuk-ngamuk ya Nanti kalau ngamuk-ngamuk Ntar Bang Ego datang sini Nama saya Bang Ego Siapa nama saya? Ego Ego Diingat ya Nanti Kalau ada waktu Saya jenguk lagi Kesini Kakak semoga cepat sembuh Di Yayasan nanti ya Deal? Deal Janji ya Biar cepat sembuh Biar enakan ya Nanti kalau kakak ngamuk-ngamuk Atau Apa tuh? Suka Lari-lari Suka hilang-hilang Suka melarikan diri Dari Yayasan Ntar ketemu sama orang Ditaruh di Kayak tadi lagi tidurnya Lalu itu dirantai lagi Takutnya ya Minta doanya Semang-temankan Biar cepat sembuh Ya Teman-temankan Minta doanya ya Biar Kak Tuti cepat sembuh Gitu Kak Tuti punya Facebook Nanti kita review Facebooknya ya Oke Di Nekvar gitu Kak Tuti Are you okay? Yes Yes What's your name? Tuti Sahri How are you? Alexei Partisi Artis is 30 30 years 30 years Can you speak Arabic please? Yes I don't know Because the politician Is the cultural Is the full hasli Apa artinya? Ya insya Allah Saya akan Akan berusaha Seperti yang dulu Itu Nggak seperti yang sekarang Apapun yang disuruh orang Aku dengar Iya Katanya Dia akan berusaha Seperti dulu lagi Nggak kayak sekarang Apapun yang dikasih tahu orang Dia akan dengar Keren You speak Arabic So so amazing Yes Very very amazing What do you mean About me and my friend? What is people T-shirt English 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 Nggak tahu saya artinya Kalau udah kayak gitu Guys Indonesia please Apa yang kamu Gimana pandangan kamu Setelah kenal Sama saya Dan teman saya Saya takutnya Saya mengecewakan Orang Ada Ada yang membuat Bahasa saya Terus tersinggung Bagaimana Soalnya saya kan Kalau diajarin orang Itu harus jujur Jadi apapun kekurangan orang Gue harus Terus terang Oh gitu Ada salam-salam Nggak buat kita nanti Kita kan nantikan Pisah nih Mau Ada pesan Nggak buat kita Berdua Ya paling Gak tahu gue Itu Bisa nggak sih Lu Nggak kayak gue Stress Insya Allah Karena gue juga Kalau dangdanan Kayak gitu Kayak kerjakan Kayak ibu-ibu Kayak tadi itu Menurut gue itu Kok ini salah banget sih Kerjaan Kerjaan orang tua Kok harus Harus yang kayak anak kecil gitu Itu kerjaan Kerjanya itu apa Anak kecil gitu Bukan kerjaan orang tua Tapi ya Gue sadar diri sih Karena gue juga Habis diseksa gitu Daripada saya dewasa terus Tapi nanti Nanti takutnya saya itu Dipukul orang terus Yang mendingan saya Bercana-bercana gitu Itu sih Kalau menurut gue itu Terima kasih Sudah bisa peduli Sama gue Kak Tuti Kakak kan lagi sakit sekarang Pengen sembuh Ya kalau sembuh Nanti gue itu Suka dilukai orang Enggak Insya Allah nanti sembuh Nggak dilukai Nanti hidup kakak Lancar Kedepannya Pengen sembuh Iya pengen Pengen Kalau nanti gue itu ya Kalau misalnya gue itu sembuh Nanti takutnya gue itu Dilukai lagi Dilukai orang Takut disakitin lagi Ma orang katanya Enggak kok Banyak yang sayang Mbak Kak Tuti Yang ini kakak sembuh ya Itu Ya Tapi yakin kan Gue nggak akan dilukai Itu kalau setelah Enggak Nggak ada yang lukai Kalau ada yang lukain Nih lawan Bang Ego Oke Soalnya gue suka Suka gue itu Sama keluarga gue itu Disembuhin Begitu gue udah sembuh Nanti gue disakitin lagi Enggak Enggak kan ada yang nyakitin Kok Kalau ada yang nyakitin Nih lawan Bang Ego Otat gete ini Buat apa kamu bisa yakinin Kalau gue itu nggak tertukar lagi Semua Enggak Aman Saya yakinin 100% Yang penting kamu sembuh ya Tapi kalau gue ke daerah Kayang tadi itu Gue saya Karena kan gue itu Terancam Nyawa gue Terancam Enggak Nanti kalau udah sembuh Kakak nggak kesitu lagi Kita cari tempat yang enak Buat kakak ya Nanti bisa kerja juga Di Yayasan Bantu-bantu Yayasan Biar nggak terancam ya Deal Oke teman-teman Langsung aja kita ke Yayasan Teman-teman Kita udah mau Mau sampai nih teman-teman Kita sampai di lokasi kita ya Kita udah sampai di lokasi Ini kita udah di lokasi Yayasan Ini Yayasannya di dalam ini Kita langsung masuk aja Teman-teman Karena kita hemat waktu juga ya Ayo Bang Ivan Teman-teman Kita udah nyampai lokasi Yayasan Apa ini? Lepuk-lepuknya Kita udah nyampai Yayasan guys Kita masuk aja ya Ke Yayasan Semoga Bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim Ini udah tutup Yayasan Udah malam disini Assalamualaikum Ini Kita Ini udah tutup ya Ini udah tutup ya Sampai-sampai malam guys Pak Ego bu Hai Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak ada? Ada Yang masuk Bertiga aja ini teh Iya bertiga ya Bertiga aja Dalam ya Udah pada tidur ya? Baru beres Oh baru beres Iya Ini cajur selatan Iya cajur selatan Pasir kuda cajur selatan kan? Tiga-empat jam Pasir kuda pagi lara Palik mana Pasir kuda Di kecamatan Kelemur kan? Lapan Kelebet Pasir kuda Paling mana Napisan Kampung Caket lapan Kenal sarang teh Hai Hai Aduh Bu Beberapa waktu lalu Memang ada laporan Oh gitu Cuma saya bilang Coba lah komunikasi dengan keluarganya Iya Tapi alhamdulillah Sudah ada disini Berarti memang ini laporannya Orang ini ya Oh Makanya begitu Baru saya lihat Sudah Sudah tahu ya Iya Selamat datang Di rumah kulit jiwa Mau tinggal Sama ibu disini Mau sehat Mau sehat Karena dulu kan gak seperti ini Iya Dulu gak seperti ini Ceritanya Kenapa sampai dikurung Bukan nasib Kenapa sampai dikurung Ibu pengetahuan Penjelasan tadi Masih ingat gak Awal-awal Mabuk Terus Ya mabuk terus Suka Terus orang Suka memeras orang Suka memeras orang Ingat ya itu Selain memeras orang Mabuk Apalagi Memukul orang Merusak Pernah ke luar negeri Siap Selamat datang Semangat untuk sehat Semangat untuk sembuh Kembali menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Kembali menjadi pribadi Yang hebat lagi Oke Sebentar di kepanggilan Bapak ya Sebentar ya bang ya Akhirnya Teman-teman Jadi ternyata Pihak Yayasan Yayasan Pulih Jiwa Ini udah dapat laporan Udah dapat laporan Buat evokasi ini Tapi Bang yang gue kan Belum ngomong Pihak Yayasan Udah langsung bawa aja Dan ternyata Orang yang dilapor itu Ya ini gitu Jadi pas banget Jadi alhamdulillah Tinggal sini Gimana Enak kan ini Enak Enggak kayak tadi ya Itu Pak Gimana Ini saya bawa ini nih pak Pasien Tapi ini Sini Sini duduk Sini Iya Kan juga Katanya 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 mantan TKW Di mana dulu Di Abu Dhabi Oh Abu Dhabi Udah bertahun 8 tahun Ini katanya Kabar Lebih pasir ya Pengen sehat nih Pengen sembuh Ada bisikan nih Bisikan nih Luar Ya Kedengarang ada Ada suara-suara Ada bisikan ya Dari pinggir-pinggir Ada Lihat bayangan-bayangan Bayangan-bayangan Secantanya bisa nih apa ya Ya mungkin Lihat bayangan putih Atau hitam ya Atau liat kocong Oh liat bayangan Ini Emang bukan hanya Perempuan saja Bapak juga seneng Lihatnya Tapi ngiri Udah ganteng Baik hati lagi ya Banyak orang yang Ditolong Benio Baun namanya siapa Andre Ego 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 Andreano Udah makan belum Makannya nasi apa rumput Baso Baso tadi Pinggir di jalan Berarti Ya normal kita sama-sama Pemakan baso ya Usianya berapa Ada 15 29 Oh kayak Masih keluaran SMP gitu Kayaknya awet muda 29 Pernah nikah Berapa kali Tiga kali Allah Tiga kali Kenapa Kok nikahnya Sampai sebanyak Itu Pertama sih Saya Gak tau ya Itu Jadang untuk Jangan sendiri Soalnya Bapak saja Laki-laki Empat kali Masa kamu banyak banget Ya Bersyukur lah Ini rencana Mau nikah lagi Enggak Enggak Oh enggak Sekarang maksudnya Enggak tau Punya anak Berapa anaknya Anaknya tiga Anaknya tiga Apa yang dirasakan Bu Tuti Apakah Apa Sering Ngamuk-ngamuk Emosi Tidak terkedali Atau cemas Atau gelisah Sering nangis Sering nangis Enggak apa-apa Sering nangis Tapi Berlebihan Oh Jadi kalau nangis Satu ember Satu ember Itu airnya Saya Ngerasa sesak Jadi Jiwa saya Tidak suka Terlalu Berlebihan Nangis Ini Saya Bagikan ke orang-orang Yang tidak bisa nangis Tapi Ini nyaman gak Ngomber asal saya Nyaman Jadi Gak apa-apa Ditanya-tanya Tapi Gak sulit Sulit Yang gampang Gampang Senang aja Senang gak Dibawa sama Bang Ego Sahabatku Dukung Bang Ego Untuk Aksi Kemanusiaannya Sakrep Jadi Semakin banyak Orang yang Disakrep Atau menonton Tentu Membantu Saudara-saudara kami Mereka yang Ditolong oleh Bang Ego Yang dari jalan Yang korban pasir Dan sebagainya Oke ya Gitu kan tertolong ya Kamu ya Dipinta uang gak Sama siapa Sama Bang Ego Enggak sih Enggak dong Iya kan Padahal Bang Ego Jauh rumahnya Dimana Coba Gak tentu sih Saya juga gak tau Sebenarnya saya juga gak tau Takutnya ini drama Nah terus Selama di jalan Dikasih air minum Gratis ya Baso gratis ya Nah Ini Apa namanya Semakin banyak orang ya Melihat video Video Bang Ego di Youtube Maka Semakin banyak Orang-orang yang Bermasalutan jiwaan Yang tertolong Oke keren Selamat datang Di rumah pulih jiwa ya Kalau Memang kalau Apa namanya Kalau Bapak dipasung Mungkin gak kuat Sampai 3 tahun Saya juga sesuai Sebenarnya gak kuat Sebenarnya gak kuat Jadi kuat-kuat Tapi Di rantai Apa Bang Ego Di rantai pernah Di rantai pernah Terus rantainya Nggak pernah di bawah Ke rumah sakit Oh enggak Pernah diobatin Diobatin Di mana Di rumah sakit Atau ke Kamar Di kamar yang ada Laki-lakinya Maksudnya Di ruangan Laki-laki Misalnya Ruangan Di sini Kamar Tapi gak diapa-apain Situ Ya Bicara-bicara Waktu itu Bicara gak Punya Bicara-bicara Bicara Siade Ini dia Pak Jadi Di depan rumah Dibuat Sekitar 1-2 meter Laki-laki Tidur Sini Bagaimana Kalau Orang Yang Mas Sendirimu Atau Kita Kali-kali Kita Masuk Ke pasungan Berapa Lama Kita Kuat Di pasung Kita Buat Bawa Bandara Putih Kibarkan Bandara Kibarkan Lamba Ikan Tangan Kekamera Hebat Hebat 5 tahun Dalam kondisi Di pasung Tapi Masih tetap Sekar Bukan Lebih Lebih Dia sakit Dia udah 5 tahun Semangat Sembuk Mudah-mudahan Sini Sembuk Normal Jadi Ini Pak Ini kan Saya dapat Laporan Dapat Laporan Dari Tetangganya Kalau Ada Kakak Ini Ya Keadaannya Apa Dikurung Gitu Kan Dan Ternyata Kata Ibu Udah Dapat Laporan Gitu Jadi Alhamdulillah Maksudnya Ya Kayak Udah Memang Sini Tempatnya Kayaknya Ini Jadi Karena Saya Yang Bawa Sini Saya Nitip Ini Dulu Semoga Bisa Sembuh Pak Semoga Bisa Sembuh Nanti Insya Saya Usahakan Buat Mantau Sini Gitu Ya Tentu Kalau Bukan Kita Kan Siapa Lagi Ya Benar Apa Namanya Orang Orang Yang Korban Pasuk Orang Orang Yang Di Jalan Makanya Sebenarnya Aksi Kita Banyak Menolong Orang Insya Allah Mudah Mudahan Menjadi Amal Kebaikan Amin Yolah Amin Itu Oke Ada Pesan Dan Kesannya Pesannya Jangan Panjang Panjang Pesannya Juga Sama Yang Pedek Pedek Ada Pesan Nggak Barangkali Ini Ada Pesan Nggak Mau Titip Salam Ke Keluarga Atau Siapa Bisa Lihat Kamera Dan Kalau Anda Tidak Sanggup Lambaikan Tangan Lambaikan Tangan Silahkan Lihat Ke Bincara Kalau Saya Tidak Mau Ini Banyak Keluarga Apakah Dapat Berhepot Kamera Atau Gimana Oh Nggak Kamu Sembuh Iya Kamu Sembuh Tidak Pasung Disana Tidak Tahun Kau Tidak Berinteraksi Bebaskan Tidak Tidak Kalau Ada Waktu Saya Usahakan Buat Ngejenguk Lah Itu Jenguk Tutinya Gitu Dalam Waktu 6 Bulan Ya Biasanya Penyembuhan Disini Tergantung Berarti Tergantung Nanti Gimana Perkembangan Kalau Kalau Satu Bulan Membaik Keluarganya Ingin Kembali Bawa pulang Tapi Kalau Ininya Misalkan Disini Bisa Produk Dia Nyaman Disini Dia Mau Bantu Bantu Disini Juga Kebanyakan Sekarang Pekerjaan Warga Bina Yang Mengerjakan Seperti Nyuci Masak Kadang Kita Memulihkannya Gampang Tapi Bagaimana Dia Bisa Produktif Dan Mandiri Susah Setelah Dia Kembali Membaik Keluarganya Meminta Akan Bisa Pulangkan Beliau Ini Bu Tinggal Disini Membantu Kami Itu Bagus Jadi Sebelumnya Kamu Ditolong Bang Ego Nanti Kamu Bisa Menolong Orang Itu Saya Benebar Apa Yang Dikerjakan Kan Baru Ngerti Dia Jujur Sih Tidak 100% Sakit Bisa Jalan Banyak Pekerjaannya Ringan Dikat Rantai Jadi Masih Sakit Kakinya Pekerjaannya Ringan Pekerjaannya Paling Dorong Dorong Mobil saya Ke Cajun Sehari 4 kali Bisa Aja Si Pak Biasa Pasir baru Gak saya Kasi Anjur Kuat gak Paling Dorong Dorong Biji Lada Dari Sini Dari Depan Sini Lagi Paling Itu Lada Kalau gak Ngumpulin Pasir Depan Sepanjang Jalan Ngumpulin Pasir Itu Aja Oke Sekian Sahabat Ego Tonton Terus Aksi Bang Ego Bersama Rekan-rekan Mantap Mantap Ya teman-teman Teman-teman Mungkin Sekian Alhamdulillah Kita bisa Evokasi Bu Tuti Moga bisa Memotivasi Teman-teman Yang lain Untuk Memanusiakan Mereka Kalau bukan Kita Siapa lagi Mungkin Cukup Sekian Saya Salam Berbagi Sobat Peduli Tunggu Bang Ego Di luar Sana Hai Hai